Terima kasih. Menambahkan ketahuan dan mengembangkan kreatifitas untuk lebih maju dan mandiri bersama Info Kursus. Ayo kita belajar bersama dan berkreasi bersama. Mengejar cita-cita untuk masa depan cemerlang. Lebih smart bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Dalam acara belajar keterampilan. Nah pemirsa pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian bunga dan desain floral. Pemirsa pada episode kali ini juga kita akan membahas mengenai bungkus kado, rangkaian bunga dan pelengkapnya yaitu rangkaian bunga segar. Lebih smart bersama Info Kursus. Ya Ibu, mungkin Ibu Maya di sana sudah melakukan aktivitasnya ya Ibu. Ya kelihatannya seperti itu. Ya, Ibu mungkin bisa menyebutkan apa saja teknik-teknik yang akan dipakai oleh Ibu Maya. Kalau kita lihat di sana ada dua kotak yang ukurannya satu besar satu kecil. Biasanya kotak-kotak untuk kado dibungkus dengan pembungkus kertas kado. Tetapi sekarang sudah ada kotak-kotak yang begitu bagus tinggal kita melekatkan saja dengan pita. Kemudian yang kedua kotak itu sudah dilekatkan pita. Kemudian Ibu Maya menyusunnya karena itu adalah desain Ibu Maya. Nah, itu akan dilengkapi dengan bunga segar di atas kotak yang kedua. Tentu ada tekniknya. Tetapi sebelumnya Ibu Maya sudah melekatkan dengan pita. Kemudian dengan foam kecil yang memang foam kecil itu sudah ada. Tinggal dipakai. Dan itu mungkin nanti sebentar lagi mungkin kita bisa lihat seperti apa dan bagaimana melekatkannya. Nah Ibu untuk bunga-bunga segarnya ini akan ditempatkan di mana Bu? Di atas kotak kado itu sudah ada foam atau bantalan bunga yang khusus untuk meletakkan atau untuk menetapkan bunga. Yang sudah Ibu Maya meletakkannya di atas dos tersebut. Ya, mungkin dengan melihat bungkus kado ini yang tidak terlalu besar diperlukan bunga-bunganya juga sedikit mungkin. Ya, tentu saja sedikit. Barangkali di situ cuma ada tiga macam bunga. Tetapi nanti akan dipakai mungkin yang disesuaikan dengan komposisi daripada kotak tersebut. Apakah kotak tersebut akan dipenuhi dengan bunga-bunganya? Kita lihat saja bagaimana perencanaan dari floral designer kita Ibu Maya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke segmen berikutnya. Sekarang kita dekati saja Ibu Maya untuk melihat bagaimana cara merangkainya. Mari. Ya, Ibu rupanya Ibu Maya sudah mulai melakukan untuk merangkai kado-nya ya. Lagi mempersiapkan. Iya. Tapi sebelumnya kita akan sapa dulu pemirsa di rumah. Ya pemirsa itulah tadi penjelasan mengenai bungkus kado dengan memakai hiasan bunga segar. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah komersial berikut ini. Terima kasih. 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 Yang sesuai tentu dengan bentuk kotak yang disiapkan Jadi Ibu Maya ini merangkainya di atas foam ya? Iya Hanya di atas foam saja? Sebelumnya sudah disemprot dengan air Iya, iya, iya Baik, nah mengenai ini apa tadi Ibu namanya? Artificial Ya, artificial ini hanya untuk digunakan di sini saja ya? Untuk pelengkap saja Untuk pelengkap saja ya Ini terbuat dari bahan apa Ibu? Plastik, kemudian dikasih glitter, makanya menggilat Kalau tanpa menggunakan ini, misalkan menggunakan hiasan dengan hiasan yang lain itu bisa? Boleh-boleh saja, tetapi mungkin yang akan dirangkai Ibu Maya ini Sudah direncanakan dengan bunga apa, pita apa Kemudian dengan menambahkan artificial yang warna apa Karena ini, warna ini mengarah ke warna bronze Atau warna, apa ini warna? Warna keemasan kali ya, coklat keemasan Iya, keemasan Ya, keemasan Ibu mungkin dengan kado ya, coklat keemasan Artificial yang warna coklat harus disesuaikan dengan artificial yang coklat juga Seperti yang gitu, kalau dari segi warna, tentu semua itu harus sepadan Iya, nah untuk bunga-bunganya sendiri, apakah harus selalu menggunakan dengan bunga jenis ini? Tidak, mungkin ini Ibu Maya memilih bentuk daripada bunga Warna daripada bunga Dan bagaimana, berapa banyaknya Ibu Maya akan perlukan untuk di atas kado seperti ini? Iya, mungkin Ibu Maya akan menggunakan bunganya dengan berapa jumlahnya Ibu? Saya kira belum tahu, kita akan lihat bagaimana supaya nanti akan bisa sesuai Sekarang Ibu Maya lagi memegang itu adalah daun Ivy Dan di sini ada juga daun Aspidistra seperti ini Dan juga ada daun Ruskus Ini saya rasa yang Ibu Maya akan pakai Iya, baik Ibu sebelumnya kita melihat Ibu Maya merangkai bungkus kado ini Kita akan sapa dulu pemirsa di rumah Nah pemirsa itulah tadi alat-alat dan bahan-bahan untuk bungkus kado dengan pelengkap bunga segar Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di InfoKursus Terima kasih telah menonton! 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 Dengan Rusko saja Atau Rebecca Grouping Grouping of Rebecca Dan satu Gerbra orange diantara Mawar kuning Short saja, pendek saja Mungkin diantara itu Mungkin bisa pakai dengan satu gerbra lagi Dan mungkin sudah selesai Mungkin ditambahkan dengan Ivy Sangat pendek Saya lihat di sini Ibu Maya ambil beating Karena mungkin tangkai Gerbra itu Sangat pendek Kemudian disambung Bukan tidak kena di dalam foam Tapi pasti kena di dalam foam Itu hanya penunjangnya saja Bagus sekali Mungkin dengan Ivy di bawah gerbra Mungkin Aspidistra diantaranya Aspidistra daunnya Ya diantaranya Short, pendek saja Sangat mudah bukan Bunganya sedikit Penataan tidak terlalu tinggi-tinggi Semua flat saja Dan disini Dan disini materi daun ada tiga macam Artifisial Artifisial Untuk pelengkap saja Untuk lebih memberikan warna Coba diputar saja Ibu Maya Putar lagi Supaya pemirsa bisa melihat Bagaimana cepatnya Membuat hiasan Membuat hiasan bunga di atas kotak kado Daun Aspidistra masih ditambahkan Masih dilengkapi lagi dengan Bunga artifisial Dimasukkan diantara pitah yang Besar, kosong Seperti itu Memberikan aksen Supaya kelihatan lebih indah Di bawah gerbra mungkin Bisa ditambah dengan ruskus Ibu Maya Gerbra sebelah kiri Bagian bawahnya Ya atau Rebecca Saya kira sudah lengkap Perangkaiannya Dan mungkin Kalau ada bunga lebih kecil lagi Mungkin lebih Mungkin bagus juga Tapi karena ini Kotak yang besar Ada di bawah Jadi komposisinya masih Oke Masih bagus Sampai jumpa di bawah 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 Wah ibu sudah jadi ya rangkaian di bungkus kado ini Cantik sekali ya Cantik sekali, sungguh cantik sekali ibu Maya ini sangat profesional ya dalam pengerjakan Ya ibu kita sapa dulu pemirsa di rumah Nah pemirsa itulah tadi kita telah menyaksikan bagaimana caranya merangkai bungkus kado dengan rangkaian bunga segar Pemirsa sungguh cantik sekali bukan? Jangan kemana-mana tetap di Info Kursus Terima kasih telah menonton 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 segmen ini kita akan mendapatkan tips dan kesimpulan yang disampaikan oleh narasumber kita Ibu Els Tiwar langsung saja ke narasumbernya iya Ibu setelah tadi Ibu menjelaskan dan kita menyaksikan bagaimana cara membuatnya mungkin ada tips yang akan Ibu sampaikan kepada pemirsa di rumah kalau tips yang saya berikan yang dengan kotak yang Ibu Maya telah sediakan dengan rangkaian yang sudah ditata dengan bagus ini tipsnya itu saya kira terlebih dahulu kita akan mencari pita yang sesuai yang untuk kotak tersebut kemudian kita akan mencari bunga-bunga yang sesuai dengan warna yang sesuai, dengan bentuk yang sesuai kemudian juga dengan daun-daun yang tentu yang dapat disesuaikan dan ini semua harus di treat dulu atau harus dirawat dulu supaya segar dan juga harus ditata dengan segitu rupa sehingga itu akan menyatu keseluruhan baik pun daripada bentuk bunga, warna bunga, bentuk pita dan komposisi dari keseluruhan kotak kado yang dipersiapkan nah itu tipsnya ya Ibu mungkin Ibu bisa memberi kesimpulan dari semua pembahasan kita yang tadi kesimpulan saya ini adalah tentu ini rangkaiannya sudah bagus sekali tetapi kalau nanti ada mungkin kotaknya warna lain harus dicari lagi dengan bunga, daun yang sesuai dengan pita yang sesuai dan saya melihat ini, ini sangat bagus kesimpulan saya dengan ini adalah komposisi yang bagus, warna yang sesuai kemudian kotak pun sesuai dengan bunga-bunga, bunga-bunga pun sesuai dengan kotaknya yang disiapkan iya jadi pada intinya harus disesuaikan dulu dengan keserasian dipadukan dengan warna kado nya dan warna bunga nya juga ya ibu terima kasih sekali kembali atas penjelasan-penjelasan yang telah Ibu berikan dan tipsnya juga mudah-mudahan bermanfaat iya mudah-mudahan saja bermanfaat nah pemirsa itulah tadi penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan oleh narasumber kita Ibu Els Tiwar dan tips yang telah beliau berikan mudah-mudahan saja semua ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat anda semua dan anda bisa menjadi seseorang yang sukses bagi anda yang ingin memperdalam atau mempelajari mengenai bungkus kado dengan rangkaian bunga segar anda bisa menghubungi lembaga-lembaga kursus terdekat dan anda juga bisa mengklik di website kami di www.infokursus.net saya Windi Yunia Rahayu beserta kru yang bertugas mohon pamit wassalam selamat menikmati selamat menikmati